Salam Selamat pagi Bapak Ibu Selamat pagi Mari kita sambut Ibadah perayaan undu-undu ini Kita sambut dengan sukacita Kita bertepuk tangan bersama Sekali lagi tepuk tangan yang meriah Sekali lagi kita beri tepuk tangan Yang lebih meriah lagi Sorakaleluya Terima kasih Ayo ke dongannya mas Tepuk tangan yang lebih meriah lagi Terima kasih 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 Mari kita sambut dengan pemukulangan yang meriah perayaan kita Haleluya Jemaat yang dikasih Tuhan Marilah kita akan memasuki ibadah saat ini dengan bersyukacita kita sambut arak-arakan ucapan syukur kita berupa gunungan dengan segala isinya masuk ke hadirat Tuhan Tabur waktu pagi Tabur waktu pagi Tabur berdikasi Tabur waktu siang Tersampai sejak Nantikan dua yang pada musim panen kita akan suka bawa bekasnya bawa bekasnya masuk rumahnya kita akan bersuka bawa bekasnya bawa bekasnya masuk lumbungnya kita akan bersuka bawa bekasnya di terik sang surya di geram bayang awan kita pun menabur riang bekerja nanti panen tiba tugas akan usai kita akan bersuka bawa bekasnya bawa bekasnya masuk lumbungnya kita akan bersuka bawa bekasnya bawa bekasnya masuk lumbungnya kita akan bersuka bawa bekasnya bawa bekasnya majualah sukat tabur bagi Tuhan biar jiwa ragam susah dan lelah sampai akhir nanti kita disambutnya Kita akan bersuka bawah berkasnya Bawah berkasnya masuk lumbungnya Kita akan bersuka bawah berkasnya Bawah berkasnya masuk lumbungnya Kita akan bersuka bawah berkasnya Tabur waktu pagi, tabur berdikasi Tabur waktu siang, terus sampai senjak Nantikan tuaya pada musim pandem Kita akan bersuka bawah berkasnya Bawah berkasnya masuk lumbungnya Kita akan bersuka bawah berkasnya Bawah berkasnya masuk lumbungnya Kita akan bersuka bawah berkasnya Di teriksang surya, di kerapa yang awan Kita pun menabur yang bekerja Nanti Pak, nanti Pak, tugas akan selesai Kita akan bersuka bawah berkasnya Bawah berkasnya, bawah berkasnya Bawah berkasnya, bawah terumbungnya Kita akan bersuka bawah berkasnya Bawah berkasnya masuk lumbungnya Kita akan bersuka bawah berkasnya Sampai akhir nanti Kita akan bersuka bawah berkasnya Kita akan bersuka bawah berkasnya Bawah berkasnya masuk lumbungnya Kita akan bersuka bawah berkasnya Bawah berkasnya Bawah berkasnya Bawah berkasnya masuk lumbungnya Kita akan bersuka bawah berkasnya Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri Tabur waktu pagi Tabur penikasi Tabur waktu siang Terus sampai sejak Nantikan tuaya Pada musim pagi Kita akan bersuka Bawah berkasnya Bawah berkasnya Bawah berkasnya Masuk lumbungnya Kita akan bersuka Bawah berkasnya Bawah berkasnya Masuk lumbungnya Masuk lumbungnya Kita akan bersuka Bawah berkasnya Marilah bersama-sama Kita menyatukan hati Dan mempersiapkan diri Dalam ibadah Maka kita akan mengaku bahwa Ibadah minggu ini berlangsung Di dalam nama Tuhan Allah Yang menjadikan Langit dan bumi Bawah berkasnya Amin Kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai saudara sekalian Dan menyertai saudara juga Kasih Tuhan Sungguh nyata bagi kita Ia sang pemberi Sang pemelihara Tak henti-hentinya Melimpahkan berkatnya Ia bersedia bagi kita Untuk dirawat Serta dinikmati hasilnya Seperti dalam firman Tuhan Seperti dalam firmannya Lihatlah Aku memberikan kepadamu Segala tumbuh-tumbuhan Dan Yang berbiji di seluruh bumi Dan segala pohon-pohonan Yang buahnya berbiji Itulah yang akan menjadi Makananmu Betapa kita tidak bersyukur Betapa kita tidak bersyukur Bertanah air kaya dan suku Lautnya luas Gunungnya megah Menghijau padang Mungkinan lembang Itu semua Berkat karunnya Allah yang berbiji di seluruh bumi Itu semua Berkat karunnya Allah yang berbiji di seluruh bumi Bumi yang hijau Bumi yang hijau Langitnya terang Berpadu dalam warna cemberlang Indah jenis Indah jelita Damai dan keduh Bersada kita Jaya dan teguh Itu semua Berkat karunnya Allah yang agung Maha kuasa Itu semua Itu semua Berkat karunnya Allah yang agung Maha kuasa Pengakuan dosa Di dalam Matius 22 Ayat 37 hingga 40 Tuhan Yesus berfirman Jawab Yesus kepadanya Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Yalah Kasihlah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat Dan kitab Para Narwi Nyanyian penyesalan Kudaki Jalan Mulia Kudaki Jalan Mulia Tetap do'aku inilah Ketempat tinggi dan teguh Tuhan mandakan langkahmu Ya Tuhan angkat diriku Lebih dekat teguh Lebih dekat kebaramu Ditempat tinggi dan teguh Tuhan mandakan langkahmu Tuhan mandakan langkahmu Ku tidak mau menetap Di dalam imam dan gelap Rinduanku Rinduanku Tujuanku Tempat yang tinggi dan teguh Ya Tuhan mandakan diriku Lebih dekat kebaramu Di tempat tinggi dan teguh Di tempat tinggi dan teguh Tuhan mandakan langkahmu Setelah kita menyesali Atas perbuatan-perbuatan kita Mari kita benahi diri Dan bersikap Untuk menjalani hidup Yang lebih baik lagi Tuhan menciptakan kita Tidak sendirian Namun Ada banyak orang di sekililing Yang akan senantiasa Bertolong-tolongan Sambutlah mereka Dengan segala pengampunan Dan sukacita Kepadanya Bersukacitalah selalu Tunjukkan wajah gembiramu Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu Terikan salam damai Terikan salam damai Karena kasih karunia Serta pengampunannya diberi Hiduplah dalam damai Seorang dengan yang lain Seorang dengan yang lain Itu kehendak Tuhan bagimu Berikan salam damai Karena kasih karunia Serta pengampunannya diberi Serta pengampunannya diberi Hiduplah dalam damai Seorang dengan yang lain Itu kehendak Tuhan bagimu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sukacita kita pada hari ini Juga akan diekspresikan oleh Anak-anak kita Oleh adik-adik kita Yang akan diwakil oleh beberapa dari sekolah minggu Dipersilahkan untuk memberikan satu pujian bagi Tuhan Terima kasih 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kami nyatakan hari ini Di dalam ibadah Bersyukur Sebab Tuhan telah memelihara Tuhan telah merawat Tuhan telah menuntun kehidupan kami Kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan keluarga Dengan orang-orang di sekitar kami Kami boleh berguna bagi orang-orang di sekitar kami Bagi alam di lingkungan kami Demikian pula kami bersyukur Ketika kami dapat bersama-sama berdoa Menyatukan hati Memuji Tuhan Di tempat ibadah pada saat ini Kami yakin dan percaya Semuanya dapat terjadi karena cinta Kasih Tuhan Yang telah merengkuh Dan memampukan kami Bapak di dalam surga Kami nyatakan syukur ini Di dalam ibadah Bila Tuhan menerima Apa yang menjadi ibadah kami Kami pun Boleh semakin terberkati Tertuntun Sehingga kehidupan ke depan Kami boleh semakin lebih baik lagi Bersyukur ketika saat ini Kami akan bersama-sama menerima Sabda Tuhan Biarlah sabdamu hidup Dan menghidupi kami Dan kau memakai kami menjadi pelaku-pelaku firman Seperti yang engkau kehendaki Bersyukur pula ya Tuhan Ketika dengan segala pergumulan dan dinamika Hidup kami masing-masing Kami ada di tempat ini Dengan penuh sukacita Namun kami juga teringat akan Saudara-saudara kami Yang mungkin sekarang Tidak dapat berkumpul Mereka yang dalam kondisi lemah secara fisik Mereka yang sakit Kiranya Tuhan pun juga turut bersama-sama dengan mereka Sehingga dimanapun mereka berada Boleh tetap merasakan cinta kasih Tuhan Dengan segala dinamika kehidupan yang boleh dijumpai Berdoa bagi setiap jemaat yang bekerja Yang berusaha Berkatilah mereka Tumbuhkan ketekunan Tumbuhkan sukacita Tumbuhkan ungkapan syukur Sehingga dalam apapun yang boleh dikerjakan pada saat ini Hanya berpegang di dalam Kristus Yesus Berdoa pula Bagi setiap orang tua kami Simbah-simbah kami Eang-eang kami Berkatilah mereka ya Tuhan Pakailah mereka semua menjadi teladan bagi kami Untuk hidup yang lebih baik Berkati mereka dengan segala sukacita Segala damai sejahtera Dengan segala kesehatan Sehingga Tuhan dapat benar-benar dirasakan di dalam kehidupan mereka Berdoa bagi setiap kebersamaan kami Di dalam lingkup keluarga Di dalam lingkup bermasyarakat Dan lingkungan yang lain Berkatilah setiap kehadiran kami Menjadi sesuatu yang baik Bagi yang lain Bapak di dalam surga Kami juga berdoa bagi gerejamu GKJ Saleh Putih Berkatilah gereja ini Dengan segala rancangan-rancangan Baiknya Dengan setiap pelayan-pelayan Yang ada di dalamnya Semua yang boleh menjalankan Sesuatu yang baik Berdampak Gereja berguna Bagi lingkungan Gereja menjadi ruang pertumbuhan iman Berdoa pula bagi Keluarga besar Bapak pendeta Emiritus Waluyo Sejati Berkatilah keluarga Pakailah keluarga Dimanapun berada Untuk Melayani engkau Dengan segala yang dapat mereka kerjakan Masing-masing Bapak di dalam surga Kami juga bersyukur pada saat ini Kami boleh mengekspresikan syukur ini Dengan persembahan unduh-unduh Dengan gunungan yang telah kami sediakan Melalui makanan yang kami siapkan Dengan hati kami yang penuh dengan sukacita Inilah kami ya Tuhan Yang akan selalu bersyukur dihadapan Dengan segala bentuk kehidupan Yang kami terima Kami akan selalu bersyukur Terima kasih Tuhan Mungkin masih banyak Harapan dan permohonan kami Yang tidak dapat kami sebutkan Satu demi satu Namun kami percaya Tuhan mengerti Dan Tuhan memiliki rancangan yang baik Atas kami semua Syukur ini kami nyatakan Dan kami serahkan penuh di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kita akan bersama-sama menerima Sabda Tuhan pada pagi hari ini Terambil dari kitab Injil Matius Pasalnya yang ke-9 Ayat 9 sampai 13 Dan dilanjutkan ayat 18 Sampai dengan yang ke-26 Minjil Matius pasal 9 Ayat 9 sampai 13 Dilanjutkan ayat 18 sampai 26 Yang demikian Setelah Yesus pergi dari situ Ia melihat orang yang bernama Matius Duduk di tempat pemungutan cukai Lalu ia berkata kepadanya Ikutlah aku Matius pun bangkit dan mengikut dia Ketika Yesus makan di rumah Matius Datanglah banyak pemungut cukai Dan orang berdosa Lalu makan bersama dia Dan murid-muridnya Pada waktu orang farisi Melihat tali itu Berkatalah mereka Kepada murid-murid Yesus Mengapa gurumu makan bersama Pemungut cukai dan orang berdosa Yesus mendengarnya dan berkata Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Jadi pergilah Dan pelajarilah arti firman ini Yang ku kehendaki ialah belas kasihan Dan bukan persembahan Sebab aku datang Bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka Datanglah seorang pemuka Lalu menyembah dia dan berkata Anak perempuanku baru saja meninggal Tetapi datanglah Dan letakkanlah tanganmu atasnya Maka ia akan hidup Lalu Yesus pun Bangun dan mengikuti orang itu Bersama murid-muridnya Pada waktu itu Seorang perempuan yang sudah 12 tahun menerita pendarahan Maju Mendekati Yesus dari belakang Dan menyentuh Jumbai jubahnya Sebab katanya dalam hati Asalku sentuh saja jubahnya Aku pasti sembuh Yesus berpaling dan memandang dia Serta berkata Teguhkanlah hatimu Hai anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Sejak saat itu Sembuhlah perempuan itu Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu Dan melihat peniup-peniup seruling Dan orang banyak ribut Berkatalah ia Pergilah Karena anak ini tidak mati Tetapi tidur Namun mereka menertawakan dia Setelah orang banyak itu disuruh keluar Yesus masuk dan memegang tangan anak itu Lalu bangkitlah anak itu Tersebarlah kabar tentang hal itu Keseluruh daerah itu Demikianlah Injil Yesus Kristus Yang berbagai ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang memeliharanya Haleluya 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 Shalom Bapak Ibu Bagaimana kabarnya hari ini Luar biasa Tadi pagi bangun jam berapa? Jam 3 Jam 4 Jam 5 Jam 5 Semua Apa itu Kok tangi Gasi-gasi Toto-toto Nyepake Mau usuk lempere mateng Arem-arme mateng Bapak Ibu yang terkasih Dalam nama Tuhan Luar biasa Hari ini yang tadinya saya berpikir itu kemarin kan diwartakan maksimal 150 ribu tetapi saya melihat disini kita tahu satu sekit ini kita mengumumkan kudok Niki saya ada majelis saya mengumumkan satu sekit ada sayur-sayuran ada jajanan pasar buah-buahan ciki buah mentah juga masih ada disitu rebus-rebusan ya inilah Bapak Ibu ekspresi syukur kita kepada Tuhan kita bersyukur Bapak Ibu kita bersama-sama menghayati ya sebenarnya ini akan kita adakan kemarin di tanggal 28 di hari Pentecost tetapi karena hanya soal teknis saja kemudian kita baru bersiap diri di minggu ini menghayati masa panan yang dulu juga pernah dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu menjadi bagian penghayatan dalam kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus maka Bapak Ibu hasil panen kalau kok yakin kita tetap hasil panen ini gila gedangnya mau tentu tumbas panen lombok ini tumbas panen ayo panen apa tumbas 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 pun juga hasil panen rezeki yang Tuhan berikan pada kita diwujud nyatakan salah wongkaitu seteng bendosar ini kumbut nonton itu salah napa wonton wonton ketok pendeton rata udulan meskipun beli tetapi itulah ucapan syukur kita Bapak Ibu kita sudah diberkati dengan pekerjaan kita kita sudah diberkati dengan kesehatan yang masih bisa melakukan banyak hal dan hari ini kita ekspresikan dengan gunungan baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya yakin dan mempercaya kemarin semua orang mempersiapkan untuk persembahan kita pada hari ini di sini kukulah keliling-keliling wah ada yang serampung tidak ada yang tidak mengepak pondas ini dan ini kok dari yang disukai tidak tidak menginjang tidak 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 berarti menginjang tidak tidak jawab jam kali ya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari ucapan syukur kita dari gunungan kita hari ini nampaknya ada banyak hal yang dapat kita pelajari bersama yang pertama adalah totalitas dalam mengucap syukur kepada Tuhan saya yakin saya yakin Bapak Ibu ketika kemarin mendengar wartas sudah totalitas wasesok kelompok kami tak gawai koyong ini saya yakin Bapak Ibu yang sudah punya ide langsung disampaikan kepada teman-teman wilayahnya saya yakin Bapak Ibu yang punya kreativitas langsung diekspresikan melalui gunungan-gunungan yang dibuat pada hari ini dan juga makanan yang lain dan saya yakin ini semua terjadi karena ucapan syukur Bapak Ibu amin Bapak Ibu dari gunungan kita belajar totalitas dalam mengucap syukur yang kedua adalah totalitas dalam menerima satu dengan yang lain gandang ini aku konsep ini aku rancangan menurut jenengan Pie Mas menurut jenengan Pie Bu akhirnya dipersatukan disepakati ya wis kelompok di 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 dari sekian banyaknya keinginan Bapak Ibu akhirnya bersama-sama menyepakati satu hal ada totalitas saling menerima pendapat kalau yakin kok ini buatan gantok-gantok anta waw dalu nyusun tetapi dengan suka cita karena bisa saling menerima oh aku dimasukkan di gawing ini siapkan siapkan totalitas dalam menerima satu dengan yang lain yang ketiga totalitas dalam kesabaran tetapi tumbuh kesabaran oh josek orang jajanan matang kabe yowes pisan-pisan tangi gase yowes dinteni sesok ada proses kesabaran disitu Bapak Ibu orang kudu langsung dadi tetapi menunggu semuanya siap baru kita wujud nyatakan totalitas dalam bersabar jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan dari satu gunungan memberikan banyak sekali pembelajaran bagi saya dan saudara totalitas dalam bersyukur totalitas dalam menerima satu dengan yang lain totalitas dalam bersabar ini pun yang juga menjadi pembelajaran teks kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan ada dua teks disana kita pelajari matius pemungut cukai mengikut Yesus dan anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarah Bapak Ibu jika kita memperhatikan secara harafiah disana teks ini nampaknya sebenarnya tidak ada korelasi cerita yang satu seperti ini cerita yang satu seperti boten nyambung tetapi mari bersama-sama kita bedah disini matius yang pemungut cukai adalah seorang Yahudi dia tinggal di kalangan Yahudi tetapi dia meminta pajak kepada orang-orang Yahudi yang adalah saudaranya sendiri bangsanya sendiri seolah-olah seolah-olah juga memeras mereka kenapa dia melakukan itu karena dia ada di bawah pimpinan bangsa Romawi yang menjajah pada saat itu janjani Bapak Ibu seorang pemungut cukai itu bukan pekerjaan yang menyenangkan jaman saat ini senang anakku biar cukai tetapi di jaman itu menjadi seorang pemungut cukai bukan sesuatu yang menyenangkan bimbang Bapak Ibu kan dia harus merampas harta saudaranya sendiri dan mempersembahkan dirinya untuk bangsa penjajah itu artinya dia sedang menolong penjajah nah maka Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan ketika Tuhan Yesus datang menjumpai Matius disitu memberikan satu pengharapan besar di dalam diri Matius wah lumayan ini gusti rawo ada satu harapan dia mampu mengalami hidup yang lebih baik paling orang citra diriku bisa dipulihkan ketika aku sudah bersama-sama dengan Yesus nah Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan ketika Tuhan Yesus kemudian memanggil Matius baginya adalah kesempatan yang besar untuk dia pulih menjalani kehidupan yang lebih baik maka kemudian dia bersungguh-sungguh untuk meninggalkan masa lalunya meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai dan dia mengikut Tuhan Yesus yang walaupun mungkin kiprahnya setelah itu tidak begitu nampak dibandingkan teman-teman murid yang lain tetapi dia telah mampu meninggalkan masa lalunya dan totalitas hidupnya diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus totalitas dia dalam mendengarkan apa yang disampaikan Yesus sebagai pengajaran dan juga totalitas di dalam dia mengikut kemanapun Tuhan Yesus pergi karena baginya kedatangan Tuhan Yesus adalah kesempatan Bapak 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 Pinter Kasih dalam nama Tuhan maka sebenarnya hidup di dalam Tuhan yang dengan sungguh-sungguh adalah mendatangkan totalitas dalam menjalani hidup untuk setia kepadanya setia dalam pengajarannya setia di dalam kita mampu mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus maka kita berani meninggalkan masa lalu kita yang mungkin dulunya kita pendendam yang mungkin dulunya kita punya musuh yang mungkin dulunya kita suka marah-marah yang mungkin dulunya kita suka melakukan hal-hal yang tidak dikendaki oleh Tuhan hidup di dalam Kristus kita siap dan totalitas meninggalkan itu semua mengalami kehidupan yang lebih baik dan baru maka ada satu refleksi yang kemudian mari kita dapat menjadi orang yang rendah hati lalu berikutnya teks yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan disana memang tidak dituliskan siapa nama kepala rumah ibadat pada saat itu namun yang pasti kita pegang adalah dia seorang kepala rumah ibadat yang artinya sebenarnya dia memiliki satu kekuasaan yang bisa dipakai sewaktu-waktu pada saat itu apalagi ketika dia melihat kondisi anaknya yang sakit segera membutuhkan pertolongan dia tahu Tuhan Yesus dapat memberikan perubahan, dapat memberikan pemulihan dia datang kepada Tuhan Yesus dan meminta tolong di sana nah namun Bapak Ibu kita melihat di dalam teks ketika perjalanan Yesus menuju ke rumahnya ada orang yang kemudian disembuhkan oleh Yesus pada saat itu seorang perempuan yang kemudian menyentuh jubahnya tentu ada jeda waktu disitu sempat ada percakapan Yesus pun sempat menyampaikan sesuatu sedangkan disisilan kepala rumah ibadat mengharapkan Yesus segera datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya nah Bapak Ibu sebagai seorang kepala pada saat itu ia memiliki kesempatan sebenarnya untuk meminta segera dia memiliki kesempatan untuk itu Bapak Ibu tapi kenapa dia tidak melakukan itu karena nampaknya ketika dia sudah berserah penuh kepada Tuhan maka yang tumbuh adalah kesabaran dan mengikuti bahwa Tuhan memiliki waktunya sendiri bagi kita Tuhan tidak harus mengikuti waktu kita kita tidak boleh menuntut Tuhan Tuhan segeralah tetapi justru ketika kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus kita sedang menyerahkan diri dan bersabar Tuhan biarlah waktumu saja yang terjadi untukku itulah Bapak Ibu yang juga dilakukan oleh kepala rumah ibadat tadi dia memiliki kesempatan untuk meminta Yesus segera tetapi dia tidak melakukan itu hidup di dalam Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh mendatangkan sikap yang sabar merendahkan diri kalau dalam merendahkan diri disini saya mencoba mengistilahkan kita tidak boleh memaksa Tuhan ayo Tuhan segeralah aku membutuhkan pertolongan tetapi justru ketika kita percaya Tuhan biarlah waktumu yang terjadi dalam kehidupan nah Bapak Ibu ini yang seringkali terjadi ketika mungkin kita ada dalam persoalan hidup ketika ada pergumulan, ada permasalahan dengan keluarga, dengan orang lain permasalahan yang lainnya Tuhan segeralah selesaikan masalahku aku serah kuat ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita namun disini Bapak Ibu kita bersama-sama belajar kita tidak memaksa Tuhan tetapi monggo gusti justru mampukan aku untuk menghadapi setiap pergumulan hidup ini mampukan aku bertahan mampukan aku berjalan dan saya yakin waktumu adalah yang terbaik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam Tuhan menumbuhkan totalitas dalam beriman ketika kita memilih percaya pada Tuhan Yesus Kristus maka serahkan diri penuh total dalam beriman dalam percaya kepadanya disitu ada sikap untuk berani mengalami pembaharuan hidup mengalami pembaharuan diri tinggalkan masa lalu kita tinggalkan kegelapan-kegelapan mari mencoba berefleksi menghayati kembali yang sudah kita lakukan dan percaya Tuhan memiliki waktu yang indah dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus unduh-unduh saat ini adalah ucapan syukur kita maka waktu itu saya sempat menyampaikan tidak ada lelangan disini kita coba menghayati yuk inilah syukur kita kepada Tuhan yang juga kita nikmati bersama-sama yang nantinya pun juga akan kita saling berbagi satu dengan yang lain disitu nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita pun juga akan belajar dari proses tadi ada kesabaran menantikan wah jani kok kita sepimen garing nih ngarep ngeteni panas tapi yang disana juga wah ini abut menerat tekan-tekan ada proses bersabar yang dibentuk oleh Tuhan disitu nanti di depan kita akan belajar bagaimana cara yang kita berbagi saling bertukar makanan dari wilayah satu wilayah yang lain tidak berebut disitu sebaik ekspresi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan bersyukur ini mari benar-benar kita hayati betul dan kita juga dibanggil untuk semakin totalitas percaya kepada tiga poin tadi saya sampaikan di awal totalitas dalam bersyukur totalitas dalam menerima orang lain bisa nampak oh karaktermu koyongono karakter ekae koyongono bisa menerima yang lain totalitas di dalam menumbuhkan kesabaran ketika ada apapun itu bersabarlah menjadi pembelajaran bagi kita pada saat ini totalitas beriman kepadanya selamat menjalani kehidupan Tuhan memberkati kita semua amin saat ini bagi kita dari kebersamaan kami membuat gunungan dan persiapan unduh-unduh kami boleh belajar tentang bersyukur kami boleh belajar tentang saling menerima kami boleh belajar tentang kesabaran dan itulah bagian-bagian yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami ketika kami sebagai manusia sering kali kami tidak sabar kami arogan kami tangan besi kami lupa bersyukur Tuhan mengingatkan kembali melalui ekspresi sukacita kami di dalam unduh-unduh ini demikian pula kami juga boleh semakin dipertegas melalui sapaan firman ketika sudah bersungguh-sungguh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus maka totalitas kehidupan ini diberikan untuk Tuhan Bapak di dalam surga mungkin tidak mudah bagi kami untuk melakukan itu tetapi kami percaya ada kuasa roh kudus yang terus menuntun kami memampukan kami untuk bisa menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki Bapak di dalam surga kami pun nanti akan bersama-sama menikmati ucapan syukur ini semakin berkatilah kami Tuhan dan biarlah ungkapan syukur ini terus menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kami menjadi jemaat yang biasa untuk bersyukur terbiasa untuk bersyukur terima kasih ya Tuhan Amin Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus sehubungan tadi di awal ada arah-araan gunungan sehingga warta jemaat tidak bisa disampaikan oleh karena itu pada kesempatan ini sebelum kita memasuki persembahan saya akan membacakan warta gereja tanggal 11 Juni 2023 pada ibadah Minggu 11 Juni 2023 di GKJ Salih Putih Pepanan Pandanan dan Tetep dilayani oleh Bapak Pendeta Sri Bangun Wismon OSTH dari GKJ Salih Tiga Timur Majelis dan Segenap Jemaat GKJ Salih Putih mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta sedangkan pada ibadah Minggu 18 Juni 2023 di GKJ Salih Putih unit Pantai Wereda akan dilayani oleh Bapak Sugino dari GKJ Randuares Mohon Perhatian Segenap Jemaat Rapat Plenu Majelis akan mengadakan rapat plenu serta sensora morum yang akan dilaksanakan pada hari Minggu hari ini tanggal 11 Juni 2023 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat bertempat di GKJ Salih Putih Pepantan Tetep bagi Jemaat yang mempunyai kritik dan syaram yang sifatnya membangun dan demi kemajuan pelayanan di GKJ Salih Putih bisa menyampaikan melalui surat dengan mencantukkan nama terang atau bisa langsung menghubungi majelis di ruang kosituri perubahan jam ibadah dikarenakan adanya sesuatu hal berkaitan dengan pelayanan pendeta Daniel untuk itu ibadah Minggu tanggal 18 Juni 2023 di wilayah Kalimbeji akan dilaksanakan mulai pukul 9 WIB atau 9 pagi petugas badah pada tempat dan tanggal tersebut mohon untuk menyelesaikan diri pemahaman Alkitab untuk wilayah Mendozari 2 hari Selasa 13 Juni 2023 pukul 6 sore tempat Bapak Sudarman wilayah Mendozari 4 Sabtu 17 Juni 2023 pukul 7 malam bertempat Ibu Sri Mulyani pemahaman Alkitab akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel bagi warga wilayah Mendozari 2 dan wilayah Mendozari 4 warta ini segaligus sebagai undangan pemberkatan pemberkatan pernikahan apabila tidak ada keberatan yang sah majelis akan melayankan ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkahwinan atas diri Doni Kurniawan Putra Bapak Pur Sungkowa Edy dan Ibu Raminem GKC Salibuti dengan Dwi Hartanti Putri Bapak Suyetno Agus dan Ibu Poniem dari Gereja GPDI Siloam Pada hari Jumat 16 Juni 2023 pukul 9 di GKC Salibuti dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Setio Kristanto Mohon perhatian dan dukungan doa segenap jemaat Demikian warta gereja yang bisa kami sampaikan dan untuk selanjutnya jemaat yang dikasih Tuhan mari kita akan mempersembahkan persembahan yang mana persembahan adalah wujud ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita kini marilah kita ungkapkan rasa syukur melalui persembahan yang dilandasi firman Tuhan di dalam 1 Tawareh 29 ayat 17 yang demikian aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan maka aku pun akan mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas dan sekarang umatmu yang hadir disini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita kita muka persembahan diiring nyanyian apalah arti ibadahmu kepadamu kepada Tuhan dikatamu 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 Bagi Tuhan Jujur dan tulus Ibadah murni Bagi Tuhan Marilah ikut Melayani Orang berkelu Agar iman Tetap kuat Serta keku Itulah tugas Pelayanan Juga panggilan Persembahan Yang berkenan Bagi Tuhan Ibadah sejati Jadikanlah Persembahan Ibadah sejati Kasihilah Sesamamu Ibadah sejati Ibadah sejati Bagi Tuhan Jujur dan tulus Ibadah murni Bagi Tuhan Jemaat Jemaat disipersilahkan Alhamdulillah Jika Jika lo pada kesempatan ini Di hari sahabat ini Jemaat Jemaat Jemaatmu Untuk bersama-sama Untuk bersama-sama merayakan Hari unduh-unduh ini Sebagai ungkapan rasa Terima kasih kami Atas pemeliharaan Atas pemeliharaan Dan berkat Tuhan Yang senantiasa Mengalir Bak sungai Yang tidak henti Kami rasakan Kami jemaat Wilayah salibutih Mendosari Boleh berjibahku Untuk Merenungkan Dan merasakan Hari unduh-unduh Dimana waktu-waktu Yang telah kami lalui Kami boleh Boleh masuk Dalam suasana Prapaskah Suasana Paskah Suasana Pentekosto Dan Minggu-minggu Trinitas Rangkaian Kegiatan Boleh kami lalui Boleh kami Rasakan Sehingga Iman kami Kepadamu Tuhan Boleh kami Ungkapkan Seperti firman Tuhan Yang telah kami Dengar Mampukan kami Untuk Melakukan Semua Dengan Totalitas Kami Mampukan Kami semua Jemaatmu GKJ Salibutih Untuk bersama-sama Melanjutkan Karya Keselamatan Tuhan Terima kasih Bergat Yang telah kami Kumpulkan bersama Di dalam Perayaan Unduh-unduh ini Kami yakin Bahwa Persembahan ini Telah Tuhan Sucikan Sehingga Persembahan ini Berguna Bagi pelayanan kami Dan Saudara kami Yang mengelola Dan mengatur Kiranya Tuhan Berkati Tuhan Jauhkan Dari segala Hal-hal Yang tidak Tuhan Kendaki Demikian Tuhan Doa Dan suruhan kami Yang kami Yakin Kami Percayakan Dalam Nama Putramu Yang tunggal Tuhan kami Kristus Yesus Yang selalu Mendidik Dan mengajar kami Di dalam Doa Bapak kami Bapak kami Yang ada Di surga Dikuduskanlah Namaku Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Di kami Hari ini Makanan Yang secukup Ambuli Setelah Kami Seperti Kami Ambuli Yang bersalah Pada Kami Jangan Bawa Kami Dalam Pencobaan Melainkan Lepaskan Kami Dari Yang Jahat Sebab Kau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sambas Sambas Amal Amin 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 Jangan Jangan Sambas Terima kasih Tuhan bersama-sama dengan jemaat di seluruh muka bumi ini Marilah kita akan memperbarui iman kepercayaan kita Di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian Aku percaya kepada Allah Bapak ya Maha Kuasa Alik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang digandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalitkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak ya Maha Kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persebutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daping Dan hidup yang buka Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari bersama-sama kita mendengarkan pengutusan Serta janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu Ini kami Tuhan Utislah kami Dan berkatilah kami Untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Kini tunduklah dan terima berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau Dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Berlimpah sukacita di hatiku Di hatiku Di hatiku Di hatiku Berlimpah sukacita di hatiku Tetap di hatiku Aku bersyukur Bersukacita Kasih Tuhan diam di dalamku Aku bersyukur Bersukacita Kasih Tuhan Kasih Tuhan diam di dalamku Berlimpah kasih Yesus di hatiku Di hatiku Di hatiku Berlimpah kasih Yesus Terus di hatiku Tetap di hatiku Tetap di hatiku Aku bersyukur Bersukacita Kasih Tuhan diam di dalamku Aku bersyukur Bersukacita Kasih Tuhan diam di dalamku Berlimpah kasih Yesus di hatiku cciones Bersyukur 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 Ame Terima kasih telah menonton